Sementara itu pemirsa di acara diskusi pilkada yang berlangsung di gedung juang 45 Jakarta, kericuhan sempat terjadi antara pengamat politik Boni Hargens dengan masa anti Basuki Caya Punama. Di sisi lain, Ahmad Dhani menyatakan bahwa seluruh bakal calon gubernur lebih baik mundur jika KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras. Dalam acara diskusi bertemakan fenomena Pilgub DKI 2017, pengamat politik Boni Hargens menjelaskan elektabilitas Basuki Caya Punama saat ini masih berada di atas seluruh calon yang ada. Namun acara ini diwarnai dengan kericuhan ketika masa anti Ahok menilai bahwa pernyataan Boni terlalu meninggikan karakter Ahok. Acara sempat terhenti sementara ketika Boni Hargens akhirnya keluar dari ruang diskusi. Sementara itu, Ahmad Dhani menilai selama KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras ataupun reklamasi, maka dirinya menilai lebih baik seluruh calon lainnya mundur. Meski begitu, Hasna ini mengaku tetap optimis dengan pencalonannya menuju kursi DKI 1. Kalau pendapat saya, kita harus optimis karena ini ibu kota Jakarta, tidak indah rasanya tanpa seorang ibu. Jadi Jakarta ini membutuhkan seorang ibu, jadi kita maju terus, bekerja terus, yakinkan masyarakat, jangan pantah mundur. Karena fenomena alam itu, alam yang menentukan, bukan manusia yang mengatur, semua sudah diatur dan takdir, tidak pernah tertukar. Dan di mana takdir bisa mengatur masyarakat, hanya Allah yang akan terjadi, jangan goyang pokoknya. Semua kan ada waktunya, semua kan ada waktunya, semua kan ada waktunya, kalau menurut Prof. J. Saitapi kan semua ada waktunya. Ya biarin aja dulu waktunya Ahok, ya akan bersama Jokowi. Sementara Sandiaga Salaudin Uno, salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta, menyambangi kantor sekretariat RW11 penjagalan penjaringan Jakarta Utara. Kedatangan Sandiaga ke wilayah penjaringan untuk berdialog dengan warga. Dalam dialog ini, warga RW11 penjagalan penjaringan Jakarta Utara mengeluhkan kurangnya lapangan pekerjaan dan juga banyaknya pengusuran warga yang menempati lahan pemerintah. Baca gub DKI Sandiaga Uno mengatakan dirinya lebih memilih langkah persuasif dan juga pendekatan emosional dengan menggelar dialogis terhadap warga. Sandiaga juga mengatakan jika dirinya terpilih menjadi gubernur DKI, ia akan mengutamakan dialog dalam merelokasi warga agar mata pencarian warga tidak terganggu. Menurutnya jika kedua belah pihak bisa melakukan biologis komunikasi yang baik, maka kebijakan pemerintah akan berjalan dengan lancar. Saya ingin ada sebuah rencana besar yang disetuju juga oleh warga untuk penataan, di mana aspirasi warga juga tertampu. Itu yang saya inginkan ke depan. Saya mau kedepankan dialog sehingga tercapai suatu win-win solution. Di mana 30% yang dituju itu tercapai, tapi masyarakat tidak terjolimi.